Halo Badminton Lovers, berikut hasil lengkap pertandingan Olimpiade Tokyo 2020 cabang olahraga badminton wakil Indonesia beserta jadwal selanjutnya. Hasil pertandingan Olimpiade Tokyo 2021 cabang olahraga badminton wakil Indonesia beserta jadwal selanjutnya. Satu set langsung 21-11-21-8 dengan durasi bermain 28 menit. Di grup J di sektor Tunggal Putra, wakil Indonesia Antoni Sinisuka Ginting berhasil menang dua set langsung atas wakil Hungaria Gergeli Krauts 21-13-21-8 dengan durasi bermain 32 menit. Di grup C di sektor ganda campuran, pasangan Indonesia Fraven Jordan dan Melati Deva Octavianti berhasil mengalahkan pasangan Demak Matthias Christensen dan Alexander Boch dengan dua set langsung 24-22-21-19 dengan durasi bermain 48 menit. Berikut jadwal Olimpiade Tokyo 2021 cabang olahraga badminton wakil Indonesia. Hari ketiga, Senin tanggal 26 Juli 2021. Dari sektor ganda campuran di grup C, Pasangan Indonesia Melati Deva Octavianti dan Fraven Jordan akan menghadapi pasangan Jepang Yuta Watanabe dan Arisa Higashino pada jam 8 lewat 40 pagi waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan TVRI. Dari grup A di sektor ganda campuran di grup C, Dari grup A di sektor ganda putra, Pasangan Indonesia Kevin Sanjaya Sukamulyo dan Marcus Gideon akan menghadapi pasangan India, Inggris Raya, Ranki Redi dan Cirak Seti pada jam 10 lewat 40 pagi waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan langsung live di Indosiar dan TVRI. Masih di hari Senin tanggal 26 Juli 2021 dari grup A di sektor ganda putri, Pasangan Indonesia Apriani Rahayu dan Grecia Poli akan menghadapi pasangan Inggris Raya Lauren Smith dan Klobink pada jam 4 sore waktu Indonesia Barat dan disiarkan langsung live di Indosiar dan TVRI. Dari grup D di sektor ganda putra, Pasangan Indonesia Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan akan menghadapi pasangan Malaysia Sohwoyik dan Auroncia pada jam 17 lewat 20 waktu Indonesia Barat dan disiarkan langsung live di Indosiar dan TVRI. Mari sama-sama kita dukung dan doakan atlet Indonesia yang sedang berjuang di Olimpiade Tokyo 2021 dan semoga meraih hasil yang terbaik. Terima kasih sudah menonton video ini, salam olahraga.